selamat menikmati Buat teman-teman yang lagi dalam masa program hamil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Salah satunya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kesuburan baik bagi suami maupun istri Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat yang bisa dimulai dengan memilih makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita Terutama untuk si wanitanya atau si istrinya, aku saranin sebelum hamil, teman-teman sudah harus mengonsumsi yang namanya asam hualat Mineral, vitamin dan juga kalsium supaya bisa mempersiapkan rahim kita lebih baik untuk kehamilan nantinya Mineral asam folat dan juga vitamin kalsium teman-teman bisa dapetin bukan hanya dari obat-obatan Tapi juga dari buah-buahan dan sayuran yang teman-teman konsumsi Kalau aku sendiri dulu selama promil itu selalu minum yang namanya asam folat ya, folafit Tapi memang pada saat program hamil dengan buah suriat dan kurma muda itu aku udah stop asam folat Tapi aku mengonsumsi yang namanya buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang banyak mengandung asam folat Salah satunya adalah yang paling bagus itu bayam ya Bayam brokoli, asparagus, terus kacang-kacangan juga bagus, itu bisa di teman-teman konsumsi Nah disini aku akan mengenalkan pola hidup yang aku lakukan ketika aku menjalani program hamil yang terakhir Yang sampai Alhamdulillah berhasil, yaitu pake yang namanya JSR Sekali lagi aku pengen banget teman-teman buat follow instagramnya Dr. Sayedul Akbar Karena disana itu beliau kayak membagikan atau men-share tips dari JSR Atau Juru Sehat Rasulullah, Juru Sehat Rimpang, Juru Sehat Rempah Dan disana tuh banyak testimoni dari teman-teman yang udah penantian 12 tahun, 16 tahun Tapi mereka dikaruniai anak karena menerapkan pola hidup dari JSR itu Ada yang PCOS, Endometriosis, Myom Kista, semuanya itu bisa diatasi sesuai dengan izin Allah ya Menurut dari pengetahuan yang aku tau ya, semua penyakit yang kita alami itu berawal dari pencernaan Apa yang kita makan itu bisa mempengaruhi seluruh yang ada di dalam badan kita Jadi pada saat itu aku merasa bahwa badanku itu kotor Dalam artian bahwa aku udah menzolimi badan aku sendiri Dengan makan makanan yang sebenernya tidak badan aku butuhkan Tapi itu hanya untuk meneruti nafsu aku aja Sebenernya apa yang seharusnya kita makan itu sudah ada di dalam Al-Quran Ini aku akan bacakan dari Quran Surat Abasa ayat 24-32 Lihatnya bunyinya seperti ini Sudah ada di perintah ya Sudah ada perintah dari Allah di dalam Al-Quran Bahwa kita harus memperhatikan apa yang kita makan Karena itu akan berpengaruh pada bagaimana cara kita beribadah Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain Jadi sudah ada di Al-Quran Panduan kita untuk makan Jadi makan itu bukan untuk memenuhi nafsu kita melaka Seperti kita pengen pizza, pengen burger ya Sebenernya tidak ada nutrisi yang bisa kita serap dari makanan tersebut Selanjutnya aku mau kenalin pola JSR Buat teman-teman yang belum tahu Jadi pola JSR itu sudah 10 Yang pertama adalah kita harus minta ampun dulu sama Allah Karena kita sudah mensualemi badan kita dengan makanan-makanan yang tidak baik ya Dengan penyakit hati Kita minta ampun dulu sama Allah Jadi kalau aku waktu itu Aku ngelakuin yang namanya salat taubat Karena kita nggak tahu ya Dosa apa yang sudah kita lakukan Sehingga menghalangi rahmat-rahmat Ataupun rezeki-rezeki dari Allah buat kita Jadi aku saranin buat teman-teman Untuk banyak-banyak beristighfar Salat taubat ya Kita minta ampun sama Allah Kemudian yang berdua adalah Berdoa sama Allah Supaya Allah mampukan kita untuk Mengangkat penyakit yang ada di dalam tubuh kita Dengan cara yang mudah dan murah Dari produk Allah yang ada di dalam alam ini Jadi minta selama salat taubat itu juga harus berdoa ya Selain minta ampun Minta sama Allah Supaya dimudahkan diangkat penyakit yang ada di dalam tubuh kita Kita nggak tahu ya Penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya seperti apa aja Mungkin ada penyakit hati ya Iri dengki sama teman-teman kita Atau penyakit-penyakit yang lain Lebih baik kita berdoa Minta Allah supaya Mudahkan angkat penyakitnya Mudahkan kita untuk bisa segera hamil Yang ketiga adalah Jauhi dari apa yang membuat manusia sakit ya Manusia sakit tidak hanya berasal dari luar badan kita ya Tapi dari jiwa kita sendiri Kadang penyakit mah itu bukan karena kita telat makan aja ya Tapi karena ada perasaan-perasaan iri dengki Terus perasaan nggak puas Nggak ada rasa syukur ya Kita pengennya selalu yang lebih gitu Jadi jauhi apa yang membuat kita sakit ya Teman-teman udah pintar Pasti udah tahu apa aja yang membuat jiwa dan keraga kita tuh sakit Teman-teman pasti udah tahu ya Nomor empat adalah Jauhi nasi putih Jauhi tepung-tepungan Gula pasir Terus MSG Bumbu dapur Susu yang ada di supermarket Dan turunannya Lebih baik teman-teman ganti dengan susu almond Ataupun susu kedelai itu lebih bagus ya Terus Nomor lima adalah Minum seduhan rempah Seperti jahe, kunyit Terus kayu secang Langkuas Eh, langkuas enggak Sereh Sereh, cengkeh, ketumbar Kapulaga Itu bagus banget Terus Teman-teman bisa ganti gula pasir dengan Madu, kurma Terus gula areng juga bisa Ganti garam dapur dengan himalayan salt atau sisal Di Kamras tuh udah banyak banget Program-program Eh, program-program Udah banyak banget yang jualan produk-produk BoJSR Jadi kalau teman-teman mau nyari produk JSR Langsung ketik aja JSR Produk JSR itu pasti nanti ketemu Dan mereka tuh jualannya yang bener-bener masih murni Makanya harganya pasti akan sedikit lebih mahal Karena kalau di JSR ini Anti banget yang namanya produk olahan ya teman-teman Jadi semuanya tuh serba murni Serba produk langsung dari Allah Ganti nasi putih Bisa dengan nasi merah Nasi hitam Coklat Atau Ubi Singkong Pokoknya ganti karbohidrat ya Ganti dengan karbohidrat lain maksudku Jangan nasi putih lagi Terus juga Perbanyak makan buah dan sayur Makan sayurnya boleh ditumis Tapi lebih baik dikukus ataupun direbus Atau teman-teman bisa bikin smoothies Dengan mencampurkan sayur mentah dan buah Itu enak banget Beneran itu enak banget Aku setiap pagi biasanya minum itu dan mantap Yang terakhir adalah Usahakan lebih banyak makan protein nabati Daripada hewani Protein nabati yang dikenalkan oleh dokter Zaidul Akbar Itu tempe Tempenya tapi bukan tempe yang dijual di pasar Ataupun di warung ya Kalau tempe yang di warung itu kan Banyak putih-putihnya Ales banyak raginya Tapi kalau yang beliau Yang beliau kenalkan itu Yang masih utuh kedelai Tapi jadi tempe Nah gimana tuh Nah itu susah banget ditemui Dan ada sih yang jualan Tapi jarang banget Terus juga Ada juga yang bikin gitu Jadi teman-teman kalau follow Instagramnya dokter Zaidul Akbar Disana banyak banget manfaat Yang bisa teman-teman ambil Untuk konsep JSR sendiri Itu ada tujuh Yang pertama adalah Eat better not less Makan yang lebih baik Makan yang benar Jangan makan yang Hanya menuruti nafsu kita aja ya Makan secukupnya Dan makan seperlunya Makan sebutuhnya badan Jangan makan yang gak perlu Ayo teman-teman pasti gitu kan Makan yang benar dan seimbang Makan semua yang alami Yang Allah ciptakan Secukupnya Seperlunya Jangan makan untuk memenuhi nafsu Karena makan itu untuk nutrisi Bukan emosi Makan makanan ya Allah Sampaikan dalam Al-Quran Dan makan makanlah penghuni surga Tuhan Insya Allah ya Nabi Muhammad aja kan bilang Kalau makanlah sebelum lapar Dan berhentilah makan sebelum kenyang Jadi wajib banget buat Makan seperlunya Makan secukupnya Makan apa yang kita butuhkan Bukan untuk Menuruti emosi doang ya Memperbaiki pola makan dan puasa Adalah obat dari segala penyakit Karena nutrisi kolbu yang lebih sehat Dan lebih baik adalah Dengan tidak makan ya Alias puasa Teman-teman yang recin puasa Senin Kamis Puasa 3 bulan dalam Eh 3 bulan Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu Itu pasti jiwanya sehat Raganya juga sehat Cobain ya Puasa Senin Kamisnya Insya Allah itu bermanfaat banget Aku juga mau menginformasikan Bahwa basic makanan itu Cuma ada 3 teman-teman Yang pertama adalah Raw food Real food Dan juga local food Raw food itu adalah Makanan mentah dan segar Makanan mentah untuk sayur Dan makanan segar Untuk sayur Buah Dan juga protein hewani Jadi maksudnya adalah Aku sering Aku pernah follow instagramnya Ibu Rainbow Life Ya Dia itu Makannya itu raw food Alias makanan mentah gitu Jadi kayak timun Terus lada Wortel Tomat Dia makannya mentah Sayur-sayurnya itu mentah Terus dia juga menyarankan Untuk dismoothies Ataupun dipake Juicer gitu Jadi diambil Sari-sarinya Kalo aku sendiri sih Pada saat itu Aku pernah Bikin Pake Dibikin smoothies Sebagai pengganti sarapan Aku minumnya smoothies Kayak misalnya Malam tuh aku naruh di freezer Bayam sama nanas Nanti pagi-pagi tuh Aku blender Bayam sama nanasnya Dan itu rasanya enak banget Beneran Temen-temen cobain dulu ya Diselang-seling aja Perharinya tuh Makannya sayurnya apa aja Gitu ya Jangan setiap hari sama Terus juga temen-temen Harus kenali reaksi apa yang Timbul dari badan temen-temen Ketika temen-temen abis makan itu Kalo timbulnya gak enak Berarti temen-temen gak cocok Kalo smoothiesnya tuh Sayur itu sama buah itu ya Coba diganti Jadi kayak kita seleksi dulu nih Mana yang cocok buat badan kita Terus real food Real food adalah makanan real Bukan pabrikan Bukan yang proses dengan banyak proses Makan makanan yang ada tanamannya Makan makanan yang memang diproses Tidak melalui proses yang panjang Jadi contohnya kayak Kita numis Ngerebus Ngukus Itu tidak melalui proses yang panjang ya Alias masih real food Atau bisa juga dalam bentuk mentah Tapi kalo misalnya temen-temen nih Makan pizza burger Itu udah olahannya panjang banget ya Dari bikin tepung lah Dari sosisnya Dari ini 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 Sampai panjang banget Akhirnya justru Bukannya nutrisi yang kita dapet Tapi nutrisinya tuh udah hilang Makanya tidak disarankan Untuk makan yang Olahan pabrik Lebih baik Memang makan yang real food Yang udah disediain sama Allah Kita gak usah repot-repot Ngolah ini itu Malah justru itu yang lebih bagus ya Nutrisinya lebih banyak Yang ketiga adalah Makan local food Local food berarti dari Indonesia ya Kenapa? Karena sekarang itu Lagi banyak banget isu GMO Atau genetically modified organism Yang beredar di Dunia internasional Dan itu kan gak bagus ya Itu kan kayak Perubahan genetik Berarti itu bukan yang real GMO ini adalah Biang dari berbagai kanker Dan juga salah satunya itu autoimun Jadi buat temen-temen nih Coba diperhatikan makanannya ya Sebenernya udah menzolimi badan gak sih? Dengan makan bukan produk yang langsung dari Allah Gitu ya Tapi udah Dibikin lagi Makanan baru ya Dari peralihan genetik-genetik itu Jadi lebih baik Yaudah makan aja lah Tumis kangkung Kangkung rebus Kangkung dipakein bumbu pecel Itu kan udah enak banget ya Gak usah lah kita makan makanannya aneh-aneh ya Kita gak tau kan Maksudnya Yang kita makan itu Bisa jadi dosa buat Badan kita sendiri Yang justru malah menghambat Rezeki-rezeki kita Menghambat Keinginan-keinginan kita ya Karena bertumpuknya dosa-dosa itu Pola makan JSR Yang aku terapkan Pada saat aku program hamil Dari sarapan Sarapan aku biasanya makan buah Bisa makan buah Kalau gak ada buah Buahnya boleh apa aja ya Tergantung selera Tergantung budget Jadi mau apa aja bisa Bisa dicampur sama wortel Bisa dicampur sama tomat Yang mentah-mentah itu Biasanya aku makan di sarapan Atau dibikin smoothies juga bisa Dibikin juicer Juicer ya Di blender gitu aja Bisa sih Aku soalnya di blender Biasanya gitu Dan itu rasanya enak banget Itu kenyang Sampai jam Sepuluhan itu masih kenyang Nanti jam sepuluh Biasanya aku nyemil Buah lagi Jadi aku sarapan itu Biasanya jam lapan Jam sembilan ya Dulu Pas masih kerja kan programnya Kalau sekarang sih Karena lagi Udah hamil Jadi aku makan apa aja Dan ketika aku makan apa aja Itu efeknya Berasa banget Badan jadi cepet-capek Badannya rasanya tuh Berat banget ya Kayak cepet pusing Karena yaudah makan apa aja Yang pengen aku makan gitu Nanti makanya aku pengen nih Kalau udah lahiran Itu pengen cepet-cepet balik ke Apa pola hidup Yang udah aku jalani sebelumnya Sama sayurnya juga Itu sayur apa aja ya Yang teman-teman mau Yang ada di sekitar teman-teman Kalau misalnya pagi-pagi Aku gak ada buah Ataupun gak ada sayur Aku pengen ubi gitu ya Aku sarapan ubi panggang Ubi kukus Terus Ubi goreng Tapi tanpa minyak Kayak gitu-gitu Ubi atau singkong Ataupun kentang Biasanya kayak gitu Terus juga Setiap pagi Aku gak lupa Buat minum rempah Minum rimpang Salah satu favorit aku Itu jahe sih Jahe dipotong-potong Atau bisa diparut Terus teman-teman Ngerebus air Tapi gak sampe mendidih ya Air yang udah mateng maksudnya Terus diseduhin Abis itu campur madu Campur jeruk nipis Atau lemon Itu seger banget Diminum pagi hari Pas teman-teman Perutnya masih kosong Itu enak banget Ke badan tuh enak banget Terus kalau misalnya malam Teman-teman kan abis kerja Nih capek kan Nah minum seduhan jahe Itu enak banget Besoknya badan tuh langsung seger Coba dulu ya Untuk makan siang Aku makan nasi Masih makan nasi putih Tapi aku kurangi porsinya Nah buat teman-teman Jangan langsung dikurangi porsinya ya Jadi misalnya teman-teman Biasa makan 10 sendok Makan nih Nah besoknya diganti Eh besoknya dirubah Jadi 9 sendok Besoknya 8 sendok Jadi berat tahap Supaya badan teman-teman tuh Bisa beradaptasi Karena kan itu hal yang baru ya Takutnya kaget Malah jadinya sakit Untuk sayurnya Aku selalu ada sayur Entah itu tumis Tapi tumisnya tuh gak pake minyak Atau dikukus Atau direbus Sama harus ada protein Misalnya tempe panggang Tempe kukus Atau ikan Ikan juga Biasanya aku dikukus Terus dipanggang Itu enak banget Terus Pokoknya harus ada nasi Pokoknya harus ada karbo Sayur Sama protein Itu yang wajib banget Ada di piring Aku Kalau gak ada itu Rasanya tuh kayak Masih ada yang kurang Itu penting banget ya Makan itu cuma perlu itu Gak perlu yang lain-lainnya Terus untuk makan malam Makan malam nih Kalau aku lagi gak lapan-lapan banget Yaudah aku makan buah aja Makannya itu Habis makrib Habis makrib Aku makan Kalau gak aku bikin smoothies lagi Sama bikin Wedang Eh wedang Bikin rempah-rempahan gitu ya Itu enak banget ke badan sih Buat tidur ya Tidurnya tuh jadi nyenyak Yang biasanya insom Itu jadi gak insom lagi Karena kalau lagi program Itu kita gak boleh Begadang-begadang ya Harus Pokoknya harus bener-bener Jaga kesehatan deh Terus juga aku makan Ubi rebus Atau ubi panggang Ubi panggang itu enak banget Ubi panggang itu cuma Misalnya Ubi Potong-potong ini kecil-kecil kan Agak tipis Terus dicampurin lada dikit Sama garam Abis itu Panggang Udah itu enak banget Manis-manisnya Ada pedesnya Aslinya dapet Enak banget ya Terus jangan lupa juga Untuk bikin infuse water Infuse waternya itu Selang-seling Infuse water itu Kalau teman-teman belum tahu Jadi yang biasa aku bikin itu Jahe, kunyit Sama kurma Misalnya aku bikin jam 6 pagi nih Atau jam 7 pagi Aku diemin selama 6 jam dulu Gak usah dibuka Pokoknya gak boleh dibuka Didiemin di dalam kulkas Terus aku bawa kerja Nanti pas jam 1 Atau jam 2 Itu aku minum Jadi harus didiemin selama Minimal 6 jam Dan harus dihabiskan dalam waktu 12 jam Gak boleh direfill ya Jadi kalau udah habis Ya udah buang Karena udah gak ada nutrisinya Nah itu tuh kebadan bagus banget Kayak ngedetox racun-racun Yang ada di dalam tubuh kita gitu Terus bagus lagi Teman-teman itu Beli chia seed Chia seed itu bukan selasi Terus dicampur sama lemon Bikin infuse water Itu tuh bisa mendetox kayak gorengan-gorengan Di dalam tubuh kita gitu loh Jadi bagus banget Makanya teman-teman wajib banget Buat follow instagramnya Dr. Seydul Akbar Disana tuh ada kayak Akun-akun turunannya gitu ya Yang udah mempraktekan Si JSR itu Mereka tuh berbagi resep juga Jadi mantep banget Pokoknya wajib buat follow Dr. Seydul Akbar Minum infuse water wajib Rimpang wajib Cemilan itu harus buah Ataupun sayur Ataupun snack yang Nol kalori gitu Yang gak dioles terlalu banyak ya Atau kita bisa bikin sendiri kan Oatmeal Dibikin Pancake sama pisang juga bisa Air putih minimal 2 liter per hari Sampai aku beli botol minum yang 2 liter Supaya ketaker Kurma wajib 3-5 butir per hari Wajib banget kurma Enak banget ke badan Pokoknya Cobain deh Terus kurma dicampur Sama air kelapa muda Itu enak banget Jadi aku biasanya tuh Nyetok air kelapa muda Sama isinya Tapi dipisah Jadi pas beli itu Kita bawa tempat sendiri Bawa si air Sama si kelapa mudanya Belinya yang masih utuh gitu loh Bukan yang S itu Bukan ya Gak ada gula Gak ada es Eh gak ada gula Gak ada es Ya aku gak pake gula Pokoknya cuma itu aja Masukin ke kulkas yang bagian bawah Itu bisa dipake buat temen-temen bikin smoothies Itu enak banget Mantep Terus madu Madu juga aku beli Pokoknya aku beli Madu Himalesat Kurma Gula aren Selama Program hamil Itu aku beli itu Dan rasanya tuh Emang enak banget ke badan Temen-temen cobain dulu Nanti kalau udah ngerasain manfaatnya Jangan cuma sebulan ya Tapi coba sampai Beberapa bulan gitu ya Jadikan itu sebagai gaya hidup Tapi jangan Terlalu divorsir Atau jangan terlalu Dastris perubahannya Manti badan kita shock ya Badan yang penuh Dengan dosa-dosa ini Diganti dengan Langsung diisi dengan Kebersihan gitu Takutnya malah Nanti jadi sakit Jadi bertahap aja Yang bisa aku bagikan Kalau temen-temen masih bingung Boleh banget untuk Komen di bawah Nanti pasti aku akan jawabin Kalau aku udah senggang ya Pokoknya terima kasih Buat yang udah nonton video ini Semoga ada manfaat Yang bisa diambil Atau boleh juga Untuk DM Instagram aku EkaPurama42 Pas aku sempat Pasti aku balas Insya Allah Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya gak tertinggal Sampai aku upload video Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax